Pendekar Guntur Jilid II. Untuk sejenak wanita berbaju hijau itu tertegun. Bagaimana tanya orang yang tidak mau menampakkan dirinya itu? Aku akan berlutut dan memohon dengan sangat, agar orang itu mau membantu dengan melepaskan semtoa, karena walaupun bagaimana, jiwa kami tergantung benar pada semtoa jika sampai semtoa, yang mengetahui alamat dari orang yang bisa menolong kami itu, mengalami kematian, tentu kami pun tidak akan tertolong, karena kami. Semuanya terluka terkena racun yang hebat, yang tidak bisa dipunahkan dengan obat biasa saja. Hem, siapa yang melukai mu tanya orang itu lagi? Wanita tersebut ragu, dia berdiam diri dengan muka yang pucat. Siapa orang yang melukai kalian, yang tampaknya didengar dari ceritamu merupakan orang yang hebat sekali tanya orang itu lagi dengan suara yang tidak sabar. Dia, dialah bantok kui menyahut wanita itu akhirnya. Bantok kui tanda seru tanya orang itu sambil bersiul nyaring, bantok kui berarti iblis laksa racun. Kenapa tanda seru tanya wanita berbaju hijau itu? Apakah kau kenal dengan-dengan bantok kui itu tanda seru? Hem, memang aku seringkali mendengar kehebatan dan keganasan bantok kui, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengannya. Wanita itu seketika memperoleh seru papikiran. Apakah, apakah kau bisa menolongku tanda seru tanya? Wanita itu kemudian. Menolongmu tanda seru tanya orang itu mengulangi dengan suara yang mengandung ejakan. Ya, menolongku, dengan kera memberitahukan kepadaku, dimanakah orang yang disebut sebagai tabib dewa yang berdiam di puncak gunung Lemsan ini tanda seru? Tabib dewa jadi kalian mencari tabib dewa itu tanya orang tersebut. Ya menyahuti wanita itu, kemudian dengan ragu-ragu dia meneruskan perkataannya, atau, atau tabib dewa itu adalahkah sendiri tanda seru? Terdengar suara tertawa yang bergelak dari orang tersebut. Bukan sahutnya kemudian, lebih baik kalian membatalkan maksud kalian buat menemui tabib dewa itu, Karena percuma saja, tidak ada manfaatnya buat kalian, dan juga hanya akan sia-sia belaka, percayalah, walaupun bagaimana, akan sia belaka maksud dari perjalanan kalian ini Pergilah mencari tabib lainnya, yang sekiranya sanggup mengobati kalian dan kemudian terdengar suara tertawa dingin lagi Wanita itu telah memandang dengan matu yang memancarkan sinar ragu-ragu, sampai akhirnya dia bilang, Walaupun bagaimana kami bermaksud untuk pergi menemui tabib dewa itu untuk memohonnya dengan sangat agar tabib dewa itu mau menyembuhkan luka kami Tanda seru Kembali terdengar suara tertawa dingin orang itu, yang nadanya menyeramkan sekali Dengan menganjurkan kau bersama orang itu agar membatalkan maksud kalian buat mencari tabib dewa, sebenarnya aku telah memberikan kelonggaran kepada kalian, telah mengampuni kelancangan kalian, aku tidak bermaksud membinasakan kalian Akan tetapi tampaknya memang kalian menginginkan mati dan setelah berkata begitu, kembali orang tersebut tertawa dingin berulang kali Sedangkan wanita berpakaian baju hijau tersebut telah merangkapkan serasang tangannya, ia membungkukan tubuhnya memberi hormat Didengar dari perkataanmu itu, tentu engkau mengetahui tempat kediaman tabib dewa itu, tahukah kau tempat kediamannya itu? Dan jika memang kau mengetahuinya, bersediakah engkau memberitahukan kepada kami? Tidak terdengar suara sahutan, hanya tertawa dingin, kemudian disusul dengan suara sereet dan disusul lagi oleh suara jeritan wanita berpakaian baju hijau itu Dia telah menjerit dengan suara yang mengerikan dan menyayatkan hati, mengandung perasaan sakit yang sangat karena tahu tangan kirinya telah tertabas putus dan jatuh di tanah Dengan wajah yang pucat pias dan meringis menahan sakit, wanita tersebut menangis sambil berkata Kau, kau, hem, diberi jalan hidup, kau memilih jalan kematian terdengar orang itu berkata dengan suara yang menyeramkan sekali Dan memang sudah menjadi peraturanku, bahwa setiap orang yang berani lancang masuk ke dalam daerahku ini, maka orang tersebut harus dibinasakan Semula aku berkasihan dan ingin merubah kebiasaanku itu, dengan membiarkan engkau berlalu tanpa diganggu dan jiwamu diampuni Akan tetapi engkau tidak mengenal terima kasih dan tidak berbudi, maka peraturan yang ada itu harus ku jalani lagi Kau, jangan wanita yang memakai baju warna hijau itu jadi ketakutan bukan main Juga tangan kirinya yang telah tertabas putus itu mendatangkan perasaan sakit yang luar biasa, sehingga dia meringis dengan butir-butir keringat memenuhi dahinya Belum lagi wanita itu bisa berkata-kata lebih jauh, telah terdengar suara seret lagi Waktu mendengar suara seret tersebut, wanita itu merasakan semangatnya seperti juga terbang meninggalkan raganya Dan belum dia mengetahui apa yang terjadi justru di saat itu dia merasakan di tangan kanannya pedis sekali Ternyata tangan kanannya telah buntung pula dia menjerit kesakitan tubuhnya terhuyung mundur, sedangkan dari lukanya itu telah mengalir darah yang banyak dan deras sekali Hem, engkau harus mati, akan tetapi engkau tidak akan mati di sini mendesis orang yang tidak terlihat wujudnya, karena memang ginkangnya yang sangat tinggi sekali Dalam keadaan bercacat seperti itu di mana wanita tersebut merasakan kedua tangannya yang telah buntung itu menimbulkan perasaan sakit yang hebat Dia mundur tidak hentinya serunya, kau kau perlihatkan dirimu Hem, kau tidak takut jika melihat tampangku L mengejek orang itu Keluarlah, walaupun aku memang harus mati dan tidak ada harapan buat hidup Jika telah melihat kau dengan jelas, aku puas mendesis wanita itu menahan sakit Baik, aku berada di sini kata orang itu Ketika wanita itu tengah mundur dengan ketakutan, tahu-tahu waktu kaki kanannya tengah melangkah ke belakang, dia merasa menginjak sesuatu, di mana dia telah menginjak kaki seseorang, segera juga dia melompat dan memutar tubuhnya Dia jadi berdiri menjubelek Di hadapannya berdiri seorang yang bertubuh tinggi besar, tanpa baju di bagian atasnya dia hanya mengenakan celana saja Di samping itu dadanya juga dipenuhi oleh bulu Yang lebat sekali Tubuhnya bagaikan raksasa saja layaknya dan mengerikan Mukanya yang dipenuhi oleh kumis dan juga berwok yang lebat sekali, menimbulkan kesan yang menyeramkan pada wajah orang tersebut Karena memang wajahnya itu menyeramkan sekali dengan sepasang matanya yang terpenting lebar mengawasi bengis kepada wanita itu Rupanya yang selama ini mempermainkan wanita itu adalah orang ini Hem, sudah kukatakan engkau harus mati, tetapi bukan di tempat ini mendesis orang itu dengan suara yang menyeramkan sekali Dan membarengi dengan perkataannya itu belum lagi wanita tersebut mengetahui apa yang terjadi Di saat itulah tubuh orang itu menjelat dengan gesit sekali Di tangannya tampak berkilauan sebatang pedang pendek, di mana ujungnya dilumuri oleh darah Pedang pendek itulah yang ikut bergerak, dan tahu-tahu leher wanita itu telah dipotongnya, darah menyembur keluar deras sekali Hanya saja potongan pisau tersebut pada leher wanita itu telah diperhitungkan sebaik mungkin oleh orang bertubuh tinggi besar tersebut Karena wanita itu walaupun telah terpotong lehernya, dia tidak rubuh binasa, melainkan meraung kesakitan dan ketakutan Lalu memutar tubuhnya berlari secepat mungkin untuk meninggalkan tempat tersebut Dalam waktu sekejap mati saja wanita itu telah tiba di tempat di mana kawannya berada Sedangkan orang bertubuh tinggi besar yang menyeramkan itu waktu melihat wanita itu melarikan diri Dia tertawa bergelak, dan tubuhnya tergoncang keras sekali, di mana dia kemudian menjejakan kakinya Tubuhnya melesat dengan ringan sekali, bagaikan bayangan sehingga dalam sekejap mati dia pun telah lenyap dari tempat itu Sedangkan wanita tersebut, yang mengenakan baju warna hijau pucuk daun, yang telah buntung kedua tangannya dan lehernya telah terluka Darah terus juga menyembur keluar, telah berhasil tiba di tempat di mana Tengku dengan Angho tengah bertempur Akan tetapi waktu ia tiba di tempat tersebut, seketika itu juga tubuhnya rubuh terguling Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah perkata ampun, dari lehernya hanya terdengar suara krok, krok belaka Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi terkejut sekali, segera juga mereka menyerbu buat melihat keadaan wanita tersebut Di mana mereka melihat dengan ngeri sekali dan juga mereka tidak dapat untuk menanyakan sesuatu pada wanita tersebut Karena memang hati mereka tergetar hebat dan di samping deliputi perasaan kaget, juga mereka sangat ketakutan Apa yang mereka lihat merupakan pemandangan yang benar sangat mengerikan sekali Tengku dan Angho yang tengah bertempur, juga telah mendengarkan suara ribut itu Tengku terkejut melihat keadaan wanita tersebut dan bermaksud menghentikan pertempuran mereka Akan tetapi Angho lain lagi Setelah melihat sejenak keadaan wanita tersebut dia malah menyerang semakin hebat Tengku terpaksa melayani beberapa jurus lagi Sampai akhirnya waktu menangkis serangan Angho Dia telah membarangi dengan menyusuli dengan kibasan tangannya Bentaknya, tahan, aku ingin bicara Angho rasakan terjangan angin yang kuat sekali Dia telah melompat mundur karena tubuhnya waktu itu telah terhuyung mundur Kalau memang dia tidak melompat mundur, niscaya akan membuat dia terguling Karena dari itu, dia telah mengimbangi keseimbangan tubuhnya dengan melompat ke belakang Tengku cepat melompat berdiri Dia telah berkata lagi, kita lihat dulu keadaan wanita itu Tampaknya di samping kita berdua, masih ada seorang lainnya yang ingin meramalkan suasana ini Hem, kau jangan mempergunakan alasan itu buat menghentikan pertempuran kita ini Karena kita harus menentukan hari ini juga Siapa di antara kita sebenarnya yang berkuasa di daerah Lemsan ini Karena aku merupakan seorang yang tertinggi kepandainya di gunung Lemsan ini Jika selama engkau masih tidak mau mengakuinya Selama itu pula aku akan berusaha menundukanmu Mendengar perkataan Angho itu, Tengku tertawa bergelak-gelak Hahaha, untuk urusan siapa di antara kita yang memiliki kepandain tertinggi Itu urusan yang kurang begitu penting Akan tetapi sekarang yang perlu kita ketahui Mengapa si wanita berbaju hijau tersebut terluka begitu hebat Dan apa maksud kedatangan orang berjumlah belasan tersebut Yang tampaknya seperti mengandung maksud sesuatu datang ke Lemsan ini Karenanya kita harus menanyakan dulu kepada mereka Angho ragu, akan tetapi kemudian mengangguk dengan sikap tetap bengis dan mengerikan Pergilah kau menanyakan sendiri Aku memberikan kau waktu seperminuman teh Setelah itu kau tidak bisa tawar-menawar lagi Aku akan segera menyerang dirimu pula Tengku tidak mengacuhkan perkataan Angho Dia telah menghampiri wanita berbaju hijau itu Yang masih rebah dengan dari lehernya terdengar suara krok-krok-krok Tidak hentinya Dia memeriksa keadaan wanita tersebut Dilihatnya, selain sepasang tangannya yang telah dibuntungkan seseorang Juga lehernya itu telah tertabas benda tajam Sehingga leher itu setengah terputus Hanya saja, tenaga tabasan itu benar diperhitungkan sekali Walaupun dalam, tidak sampai mati Tengku telah berjongkok dan berusaha menutup luka di leher wanita itu Dia juga telah mengeluarkan botol obat dari saku bajunya Kemudian berusaha untuk menotok beberapa jalan darah di sekitar leher wanita itu Agar darah tidak keluar lebih jauh lagi Perlahan-lahan suara krok di leher wanita itu berkurang Di mana dia tidak sadarkan diri Dengan berbagai kera Tengku berusaha menyadari wanita itu Akan tetapi akibat darah yang banyak keluar Membuat wanita tersebut tetap tidak sadarkan diri Belasan kawannya jadi memandang bengong dengan muka pucat Apa yang telah dialami oleh wanita itu benar merupakan sesuatu yang sangat mengerikan sekali Entah siapa yang telah menganiaya wanita tersebut Tentu ada seorang berkepandayan tinggi lainnya yang telah menganiayanya Menggumam seseorang S.T.T.T. kawan yang disebelahnya telah memperingatinya Agar dia tidak terlalu banyak mengeluarkan pembicaraan Waktu itu seseorang lainnya telah menyeletuk lagi Entah mengapa dia-dianiaya seperti itu Siapa orang yang menganiayanya itu menggumam yang lainnya pula Betapa kejamnya orang itu Jika dia bermaksud membunuh wanita ini Oh dia bisa saja membunuhnya Tidak perlu menganiayanya seperti sekarang ini Di mana keadaannya seperti juga mati bukan hidup pun bukan Hembetapa kejamnya orang itu S.T.T.T. kembali kawannya yang disebelahnya telah memperingatinya Waktu itu keadaan jadi kening kembali Di mana mereka hanya mengawasi dengan hati berdebar Karena mereka khawatir kalau mereka sendiri akan mengalami nasib Seperti yang dialami wanita tersebut Tengku masih terus juga berusaha menolongi wanita tersebut Walaupun usahanya tidak berhasil untuk segera membuat wanita itu tersadar Poh darah sudah tidak keluar dari luka di leher wanita tersebut Begitupun pada kedua tangannya Setelah menotok beberapa jalan darah wanita itu lagi Akhirnya Tengku berhasil juga menyadari wanita tersebut dari pingsannya Sepasang pelupuk mata wanita itu bergerak perlahan Tidak lama kemudian disusul dengan terbuka Dan bola matanya yang guram tidak bersinar itu telah memandangi semua orang di tempat itu Dengan sinar matu yang mengandung perasaan takut bukan main Malah mukanya yang pucat pias dan memperlihatkan perasaan ketakutan itu Menunjukkan bahwa wanita ini masih dicekam oleh perasaan takut yang sangat Dan dimana jelas bahwa tadi wanita ini telah mengalami peristiwa yang menyerahkan sekali Waktu itu pula Tengku telah bekerja terus Dia menotok urat kaku wanita itu Walaupun wanita itu telah sadar Akan tetapi dia belum bisa menggerakkan tubuhnya Guna mencegah jangan sampai pendarahan terjadi lagi Le, lepaskan, oh 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 Menakutkan sekali dia Dia makhluk yang mengerikan sekali Oh oh berulang kali wanita itu telah mendesis dengan suara mengandung perasaan takut yang luar biasa menguasai dirinya Tenanglah memujuk Tengku Apa yang telah terjadi? Apa yang telah kau alami? Aku, aku, oh haha, orang itu sangat menyeramkan sekali Tanda seru Oh haha, jangan, jangan Wanita itu bicara tidak lancar dan juga katanya ngawur tidak bisa berbicara dengan baik Rupanya perasaan takutnya tadi telah begitu menguasai dirinya Dengan demikian dia seperti juga masih dicekam oleh perasaan takut yang membuatnya seperti setengah lupa diri Dan air matanya belaka yang telah mengucur terus tanpa hentinya Karena wanita ini menderita kesakitan yang hebat dan juga tengah ketakutan sekali Tengku telah beberapa kali menotok lagi beberapa jalan darah di sekitar pundak wanita tersebut Karena dia berusaha untuk mengurangi rasa sakit pada luka yang diderita oleh wanita tersebut Usahanya itu memang berhasil, karena dia telah mengurangi perasaan sakit yang diderita oleh wanita tersebut Membuat wanita itu pulih ketenangannya sebagian Mana, mana orang itu, ok, dia merupakan makhluk yang mengerikan sekali, apakah dia tidak mengejar? Tenanglah menghibur tengku Ada kami di sini, dan kau akan kulindungi Katakanlah, siapa yang telah menganiaya dirimu seperti ini tanda seru Dia bertubuh tinggi besar, memiliki ginkang yang tinggi sekali dan oh, betapa bengis dan kejamnya dia titik orang Itu yang telah membuntungi kedua tanganku ini Dia pun telah melukai leherku ini Walaupun tidak berhasil sampai memutuskan leher ini Pohaku tidak akan dapat hidup lebih lama lagi Dan berkata sampai di situ, dari leher wanita tersebut telah terdengar suara krook beberapa kali Melihat keadaan wanita ini seperti itu, segera juga tengku menyadarinya Bahwa ia tidak mungkin berhasil menolongi wanita tersebut Karena lukanya telah terlalu parah, dan jiwanya tidak mungkin bisa diselamatkan lagi Sedangkan wanita tersebut beberapa kali mengeluarkan suara krok pada lehernya Kemudian urat lehernya menjadi lemah, kepalanya teklok dan terkulai Seketika dia telah menghembuskan napasnya yang terakhir dengan sepasang metu yang terpentang lebar Menunjukkan bahwa ia mati dengan hati yang penasaran sekali Tengku menghela napas dalam, dia menyesal tidak berhasil menyelamatkan wanita itu Dan juga belasan orang lainnya telah mengawasi mayat wanita Tersebut dengan mulut setengah terbuka dan sikap tertegun Karena mereka diliputi oleh perasaan ngeri yang sangat hebat Membuat jantung mereka berdebar keras sekali Tubuh mereka pun terasa menggigil gemetaran Kematian yang dialami oleh wanita tersebut sangat mengerikan sekali Sebuah kematian yang benar mendirikan bulu roma orang itu Tengku menghela napas dalam-dalam, dia berdiri dengan sikap menyesal karena gagal menolongi jiwa wanita tersebut Semua orang yang berada di tempat tersebut telah menundukkan kepala mereka masing dengan dicekam perasaan ngeri dan takut Akan tetapi, kesunyian itu telah dipecahkan oleh suara tertawa angho Yang meledak menggelegar sangat keras sekali Dan kemudian disusul dengan tubuhnya yang melompat akan menyerang Tengku lagi Tengku tidak berdiam diri saja Waktu mengetahui dirinya diserang, dia telah melompati menyingkir dan berbareng merogoh sakunya Tahu dia telah menimpukan kodok putihnya Krok kodok itu memperdengarkan suaranya dan menyambar kepada angho Angho melihat ini jadi mengeluarkan seruan murka, dia batal meneruskan serangannya pada Tengku Melainkan tangan kanannya cepat sekali menghantam kodok putih itu Pukulan yang dilakukan angho mengenai telak pada kodok tersebut Binatang itu telah terpukul terpental dan bergulingan di tanah Akan tetapi pukulan angho tersebut tidak menyebabkan kodok tersebut jadi mati Karena walaupun bagaimana kuatnya pukulan angho tidak berdaya buat melumpuhkan kodok putih yang merupakan kodok mustika Yang tahan menerima pukulan yang bagaimana keras sekalipun juga Di samping memang kebal terhadap metu senjata tajam Karena dari itu, begitu kodok putih itu telah terjatuh ke atas tanah Di waktu itulah dia telah melompat lagi dan menubruk kepada angho Gerakan kodok putih itu sangat gesit dan cepat sekali Dia telah menerkam dengan maksud hendak menggigitnya Akan tetapi angho telah mengulangi pula gerakannya seperti tadi Dia telah memukul lagi kodok putih itu sampai binatang tersebut terpental pula Tengku yang berdiri tenang di pinggiran telah memperdengarkan suara tertawanya Keluarkan dan gunakanlah seluruh kekuatan dan tenaga yang ada padamu Angho, tidak mungkin kau berhasil membinasakan kodok mustika itu Angho jadi sangat gusar Memang tadi dia tengah penasaran sekali karena tidak bisa merubuhkan Tengku Dan sekarang di saat dia hendak menyerang lagi kepada lawannya Maksudnya seperti dirintangi oleh kodok putih itu Sedangkan kodok putih itu seperti juga tidak mau memberikan kesempatan pada angho Di mana berulang kali dia telah menerkam lagi di saat angho telah memukulnya jatuh ke tanah Dan selalu pula dia mengancam akan menggigit Dalam keadaan seperti itu, angho tak memiliki kesempatan buat menghindarkan diri dan membagi kesempatan menyerang Tengku Dia harus melayani terus kodok putih itu, yang seperti juga melibat dirinya Akan tetapi akhirnya angho memperoleh serupa pikiran Waktu melihat kodok putih itu telah menerjang lagi Begitu cepat dan gesip, di samping itu mengancam akan menggigitnya Cepat sekali angho telah mengerahkan dan mengempos telaga dalamnya Lalu dia membentak dan menghantamnya Pukulan yang dilakukannya itu merupakan pukulan yang sangat dasyat Sebenarnya, seumur hidupnya, walaupun menghadapi lawan yang tangguh Belum pernah angho mempergunakan kekuatan tenaga dalam sepenuh seperti itu Sekarang dalam keadaan gusar sekali Dia bermaksud membuat kodok putih itu yang tidak dapat dihancurkan dengan pukulannya Terpental ke tempat yang lebih jauh Sehingga dia akan memperoleh kesempatan buat mengalihkan serangannya kepada tengku Apa yang direncanakan oleh angho memang berjalan dengan lancar Karena waktu kodok putih itu terhantam dengan kuat sekali oleh pukulan yang dilakukannya Seketika kodok putih tersebut terpental sangat keras Tubuhnya telah melayang ke tengah udara sejauh lima tombak lebih Kemudian terbanting ke atas tanah Mempergunakan kesempatan inilah angho segera bergerak membarengi menjejakan kedua kakinya Dia telah menerkam kepada tengku Dan kedua tangannya tidak tinggal diam Cepat sekali dia telah menyerang Dimana serangannya ini sama hebatnya seperti tadi dia menghantam kodok putih tersebut Serangan itu membuat tengku tidak bisa meremehkannya Sebab kalau saja dirinya terserang Niscaya akan menyebabkan dia terluka di dalam yang sangat hebat Segera tengku telah mengempos semangatnya Dia menangkisnya Waktu tangan mereka saling bentur Segera juga tengku membarengi buat mencengkram Angho tengah bernapsu dengan serangannya Karena dia seperti sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya Sehingga dia menyerang dengan kalap dan membabi buta Waktu melihat tengku menangkis serangannya dan bermaksud mencengkram tangannya Angho seperti tidak memperdulikannya Dia hanya meneruskan tangannya yang luncur ke arah dada tengku Cengkeraman tangan tengku memang berhasil mengenai pergelangan tangan Angho Akan tetapi dia belum sempat mencengkram kuat dan menahan meluncurnya tangan tersebut Kepalan tangan dari Angho cepat sekali mengenai dadanya Seketika tubuh tengku terhuyung dan sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Dia tidak berdiam diri saja Tenaganya telah dikerahkan pada kelima jari tangannya Dia mencengkram kemudian menggentaknya dengan kuat Tubuh Angho melayang ke tengah udara Hanya saja lemparan itu tidak membuat Angho terbanting di tanah Sebab dia waktu itu telah mempergunakan kemahiran ginkangnya buat menguasai meluncurnya seng tubuh Sehingga dia jatuh dengan kedua kaki terlebih dulu Waktu kedua kaki Angho mengenai tanah Di saat itulah kodok putih peliharaan tengku telah menerkam ke arahnya lagi Menubruk dengan cepat sekali Dengan berhasilnya menancapkan giginya di punda Angho Angho kesakitan dan terkejut bukan main Dia mengetahui betapa bahayanya gigitan kodok putih itu Sebab dia pernah merasakan punggung tangannya yang tergigit dan tak bisa terlepas Sampai dia harus Mempergunakan buntungan dari pedang pendeknya buat mengiris kulit punggung tangannya sendiri Karena dari itu, waktu menyadari pundaknya kena digigit oleh kodok putih itu Cepat sekali Angho mempergunakan tangan kirinya Dia berusaha menarik kodok putih itu Akan tetapi gigitan kodok putih tersebut memang benar kuat sekali Dan juga di waktu itu terlihat betapa tarikan tangan Angho tidak berhasil Walaupun dia menarik dengan keras sekali Malah Angho merasakan betapa disebabkan dia menarik kodok putih itu dengan keras Gigitan dari kodok putih itu yang menancap dalam Terus juga menyantel di punggungnya Karena menyadari tidak ada jalan lain Angho akhirnya telah mengerahkan tenaga dalamnya Dengan masih mencengkeram kodok putih itu Dia menarik sekuat tenaganya Maka copotlah sebagian daging Angho Bersamaan terlepasnya gigitan kodok itu Dimana gigi dari kodok putih itu masih menggigit terus potongan daging tersebut Tengku sendiri waktu itu telah merasakan napasnya agak sesak Akibat terpukul telak sekali oleh Angho Dia memejamkan matanya dan mengatur jalan pernapasannya Dia tidak mengetahui apa yang terjadi waktu itu Angho waktu itu setelah berhasil menarik kodok putih itu dari punggungnya Sehingga darah mengucur keluar dari lukanya itu Segera juga dia melemparkan kodok putih tersebut ke arah salah seorang belasan orang yang terluka itu Memang apa sekali nasib orang itu Dia belum lagi mengetahui apa-apa Waktu dia melihat sinar putih menyambar ke arah dirinya Tahu dia merasakan lengannya sakit bukan main Ternyata waktu dilemparkan begitu Kodok putih itu telah membuka mulutnya Gigitannya telah dilepaskannya Lalu dia juga telah menggigit pula lengan orang tersebut Gigitannya itu kuat sekali Tidak bisa terlepas Orang tersebut menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan gigitan kodok tersebut Akan tetapi dia tidak berhasil dan membuat dia berjingkrakan menahan rasa sakit yang dideritanya Angho telah menoleh dengan muka yang semakin memerah kepada Tengku Dia murka bukan main Dan tidak mau mensiakan kesempatan yang ada Dia melompat ke dekat Tengku dan tangannya bergerak menghantam pundak Tengku Tengku waktu itu tengah berusaha meluruskan pernapasannya Keadaannya terancam sekali Karena dia tidak boleh terpecah perhatiannya Sedangkan pukulan Angho telah berkesiuran datang Dan angin serangan itu telah dapat dirasakan oleh Tengku Akan tetapi dia tidak berdaya buat menangkisnya Waktu itu dia tengah berada dalam saat yang menentukan untuk meluruskan napasnya Karena dari itu pula Dia hanya membiarkan pukulan itu jatuh di pundaknya Buk kuat sekali pukulan tersebut mengenai pundak Tengku Sedangkan Tengku sama sekali tidak berkelit atau menangkis Karena hebatnya pukulan Angho yang jatuh ke pundak Tengku Membuat tubuh Tengku seperti dihantam Sesuatu yang dasyat sekali Sepasang kakinya telah melesak ke dalam tanah sedalam lima dim Hebatnya lagi Walaupun diserang begitu hebat Toh Tengku tidak terpental Dia tidak berkisar dari tempat berdirinya Sehingga sepasang kakinya yang menjadi korban dan melesak ke dalam tanah Angho mendengus mengejek Dengan bernafsu sekali dia telah menghantam lagi ke pundak Tengku Kembali kaki Tengku melesak sedalam lima dim Saat itu Tengku telah selesai meluruskan pernapasannya Sehingga dia telah membuka matanya Dan di saat itu pukulan yang ketiga dari Angho telah meluncur datang Malah sekarang pukulan itu mengincar kepalanya Sehingga jika saja mengenai sasaran Kepala Tengku akan hancur remuk Cepat sekali Tengku telah mengangkat kedua tangannya Dia bukan menangkis atau juga berusaha melawan keras dengan keras Melainkan dia telah membarengi menyerang Dengan menghantam kedua tangannya pada dada dari lawannya Angho sama sekali tidak menduga apa yang dilakukan oleh Tengku Dia terserang dengan hebat Tubuhnya terpental dan kemudian bergulingan di tanah Akan tetapi dia cepat sekali melompat bangun Dan kemudian melompat pula untuk menyerang kepada Tengku Tengku sendiri telah melompat keluar dari pendaman tanah itu Menarik kedua kakinya Di saat itulah Angho tiba dengan terjangannya lagi Kedua orang ini telah bertempur pula dengan seru Hahaha tiba-tiba terdengar suara tertawa yang menyeramkan sekali Disusul dengan munculnya seseorang Pantas monyet-monyet ini berani datang mengacau tempatku Tidak taunya ada kera-kera besarnya Orang yang baru muncul itu tidak lain dari orang bertubuh tinggi besar Yang telah menganiaya wanita berpakaian baju warna hijau pucuk daun Dia muncul dengan gerakan tubuh yang ringan sekali Belasan orang yang berada di tempat itu jadi terkejut sekali Mereka tambah ketakutan karena mereka melihat telah muncul Seorang yang memiliki kepandayan tinggi lagi Sehingga keadaan pasti bertambah keruh Sedangkan waktu itu Tengku dan Angho yang tengah bertempur Seperti juga tidak melayani kedatangan orang itu Di saat itu, orang bertubuh tinggi besar tersebut telah membentak nyaring Berhenti dengarkan dulu perkataanku Angho mendengar bentakan nyaring itu dia merasakan telinganya sakit Dengan begitu dia tambah terkejut lagi Sebab mengetahui bahwa orang itu memiliki tenaga lukang yang sangat tinggi sekali Tengku juga telah mendengar bentakan tersebut Dia segera melompat menjauhi diri dari Angho Mereka berdua telah memisahkan diri dan baru saja mereka berdiri tetap Dan sehingga bisa melihat jelas orang yang membentak itu Orang yang bertubuh tinggi besar tersebut telah membentak lagi Kalian berdua yang rupanya telah memancing keributan mengacau di tempatku ini Tengku waktu itu telah sempat melihat jelas orang tersebut Segera juga wajahnya berubah Kau dia berseru kaget Angho melihat orang tersebut juga berubah wajahnya Kau dia pun berseru, tidak taunya Lemsan Kiam Liong, pedang menaga dari Lemsan Orang tersebut telah memperdengarkan suara tertawa dingin Sambil katanya, hem, kau rupanya mengenalku juga dan mengetahui lengkap gelaranku Bagus, bagus Sekarang dengarlah baik-baik pertanyaanku ini yang harus kalian jawab dengan sebenarnya Apa maksud kalian datang ke tempat ini? Tengku telah berhasil menenangkan perasaannya Dia memang telah mendengar Betapa Lemsan Kiam Tiong merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang luar biasa dan berdiam di Lemsan Yang memiliki kepandayan sangat hebat dan sulit sekali ditandingi Akan tetapi, Tengku sendiri yakin bahwa kepandayannya tidak berada di sebelah bawah kepandayan orang tersebut Tadi dia terkejut karena dia memang telah terlalu sering mendengar cerita kehebatan dari Lemsan Kiam Leong tersebut Dan bukan disebabkan dia merasa jari atau takut Sedangkan Ang Ho sendiri memang mengenali Lemsan Kiam Leong Dia memang agak jari Sepuluh tahun yang lalu mereka pernah bentrok dan Ang Ho telah bertempur dengannya Akan tetapi Ang Ho telah dapat dirubuhkan setelah mereka bertempur ratusan jurus Sejak saat itu Ang Ho telah melatih diri dengan giat Dan kedatangannya kali ini ke Lemsan justru memang ingin Mencari Lemsan Kiam Leong tersebut Di mana dia bermaksud buat menantangnya lagi Untuk diajak bertempur pula Tadi dia terkejut Karena dia tidak menyangkannya bahwa orang yang tengah dicarinya bisa bertemu di tempat ini Hem, tentunya kau masih ingat padaku Bukan L tanya Ang Ho Mendengar suara dan sikap orang yang begitu dingin Lemsan Kiam Leong telah mengawasi Ang Ho sejenak lamanya Kemudian tanyanya Siapa kau? Hem, apakah hanya berpisah sepuluh tahun saja kau telah lupa padaku Sungguh tumpul sekali otakmu Kata Ang Ho dengan suara mengejek Aku Ang Ho, sekarang kau ingat, bukan? Sepuluh tahun yang lalu kita pernah bertempur Kebetulan waktu itu kau memiliki nasib baik dan aku kurang hati sehingga dapat kau robohkan Sekarang justeru aku datang untuk mengajakmu main seribu jurus lagi Metu dari Lemsan Kiam Leong telah mencilak tidak hentinya Dia telah mengawasi dengan tajam kepada Ang Ho Kemudian dia bilang Hem, rupanya engkau pernah rubuh di tanganku Dan sekarang engkau datang pula buat cari penyakit Bagus Bagus sekarang aku akan menghajar lebih hebat lagi padamu Dan engkau jangan harap bisa meninggalkan Lemsan ini Jika dulu aku masih memberikan kesempatan buatmu hidup Sekarang jangan harap kau bisa meninggalkan gunung Lemsan ini dengan masih bernapas Waktu itu Ang Ho rupanya sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya lagi Dia telah melompat dan menerkam dengan kedua tangannya pada Lemsan Kiam Leong Gerakannya sangat cepat sekali karena dia tahu Bahwa yang dihadapinya ini adalah lawan yang sangat tangguh Akan tetapi Lemsan Kiam Leong tidak tinggal diam Dia memiliki ginkang yang tinggi sekali Tahu-tahu tubuh lawannya telah lenyap dari hadapan Ang Ho Sehingga serangannya jatuh di tempat kosong Ang Ho telah memutar tubuhnya dan menyerang pula Sedangkan waktu itu terlihat betapa Lemsan Kiam Leong berkelit lagi Seperti apa yang telah dialami oleh wanita baju hijau yang telah dipermainkan Dan dianiaya menjadi korbannya Dia telah mempermainkan Ang Ho Sepuluh tahun yang lalu memang Ang Ho merasakan betapa ginkang dari Lemsan Kiam Leong Sangat tinggi sekali sehingga lawannya selalu bisa bergerak sangat cepat Lemsan Kiam Leong berulang kali mengejek Rupanya engkau telah mengalami banyak kemajuan Akan tetapi gerakan Lemsan Kiam Leong semakin lama jadi semakin cepat Tubuhnya itu berkelebat ke sana kemari mempermainkan lawannya Semakin lama Ang Ho semakin penasaran dan murka sekali Sejauh itu tetap saja dia tidak berhasil menyerang lawannya yang selalu main kelit saja Karena Ang Ho mempergunakan tenaga yang berlebihan Membuat ia cepat sekali merasa letih Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh Lemsan Kiam Leong Dengan gerakan yang cepat sekali dia telah menghantam dengan dua jurus serangan Sedangkan Ang Ho yang merasakan tenaganya mulai berkurang Tidak memperdulikan kenyataan ini Karena dalam murkanya dia malah telah menangkisnya dengan kekerasan Buk tubuh Ang Ho terpental ke belakang Beruntung memang Ang Ho masih dapat mengendalikan tubuhnya Sehingga dia tidak sampai perlu terbanting Dalam keadaan seperti ini Segera juga terlihat betapa gerakan yang dilakukan Lemsan Kiam Leong Tidak berhenti sampai di situ saja Dia telah melompat dan menyerang lagi dengan gerakan tangan Yang sangat cepat dan sulit diikuti oleh pandangan mata Ang Ho mengetahui bahwa sulit sekali baginya mengelakkan diri dari serangan tersebut Karenanya dia telah berlaku nekat Dia menyeruduk maju dengan kepalanya Kaget Lemsan Kiam Leong Jika ia meneruskan serangannya Memang punggung Ang Ho akan kena dihantamnya Akan tetapi tidak urung dia pun akan kena diseruduk kepala Ang Ho Karena dari itu Dia jadi batal menyerang terus Dan dia menjejakan kedua kakinya Tubuhnya telah melompat ke belakang Menjauhi diri dari lawannya Ang Ho yang menyeruduk tempat kosong Jadi bertambah mendongkol Dengan meraung dia telah menyeruduk lagi Dan dia melakukannya sampai beberapa kali Tetapi sekarang ini Lemsan Kiam Leong Tampaknya dapat berlaku lebih gesit Malah setiap kali menghindarkan diri dari serudukan lawannya Dia juga telah balas menyerang Yang diincarnya adalah batok kepala Ang Ho Menyaksikan perbuatan dekat dari Ang Ho Yang seperti sudah tidak memperdulikan lagi keselamatan jiwanya Dan selalu berusaha menyeruduk Tengku jadi memandang tertegun juga Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Jelas Tengku menyadari apa artinya semua itu Kalau memang Ang Ho menyeruduk pula beberapa kali Jangan harap dia bisa mempertahankan hidupnya Bagi Lemsan Kiam Leong Mudah saja dia menghindarkan diri dari serudukan tersebut Akan tetapi sekali saja pukulan dari Lemsan Kiam Leong Hinggap di batok kepala dari Ang Ho Niscaya dia akan menemui kematian dengan kepala yang remuk Karena itu, setelah mengawasi lagi beberapa saat Waktu melihat Lemsan Kiam Leong Tengah mengangkat tangannya dan menyerang ke arah batok kepala Ang Ho Tengku telah membentak tahan Apa tanda seru teriak Lemsan Kiam Leong Dengan suara mengejek tahan? Apa maksudmu sedangkan tangannya tetap saja meluncur Akan menghantam batok kepala Ang Ho Yang waktu itu tengah menyeruduk ke perutnya Ya, tahan tiba terdengar suara orang menyahuti Sebelum Tengku sempat menyahuti pertanyaan Lemsan Kiam Leong Semua orang jadi menoleh Suara itu begitu bening dan juga halus sekali Belasan orang yang tengah terluka itu pun ikut menoleh dan jadi terheran-heran Ang Ho sendiri telah berhenti menyeruduk Dia pun menoleh mukanya segera berubah Lemsan Kiam Leong juga menoleh Dan ia meringis dengan sikap serba salah Sedangkan Tengku sendiri telah mengawasi orang itu dengan sorot metu yang tajam Orang yang baru muncul Dari balik batu dan batang pohon Tidak lain dari seorang anak laki berusia belasan tahun Mungkin baru 12 tahun Mukanya putih dan cakep dengan rambut yang digulung tunggal Diikat dengan pita warna hijau Sedangkan bajunya terbuat dari bahan kasar Akan tetapi bersih Anak lelaki itu telah memandang dengan sikap yang sabar sekali Tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan perasaan takut Walaupun dia tengah berhadapan dengan orang yang memiliki kepandaian tinggi seperti itu Lemsan Kiam Leong telah menghampiri anak tersebut Waktu tiba dihadapi anak tersebut Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat Katanya, Lemsan Kiam Leong memberi hormat Semua orang yang melihat itu telah memandang terheran-heran Sedangkan Angho dan Tengku juga telah menghampiri anak kecil tersebut Mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Lemsan Kiam Leong Yaitu merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat Aku Angho mengunjuk hormat Kata Angho kemudian Suaranya tidak garang seperti sebelumnya Tengku mengunjuk hormat Belasan orang itu jadi memandang lebih heran lagi Jagoy yang memiliki kepandaian tinggi seperti Lemsan Kiam Leong Angho maupun Tengku Ternyata bersikap begitu hormat Dan tampaknya juri terhadap seorang anak lelaki belasan tahun Apa artinya ini? Apakah anak itu memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi? Sehingga ketiga orang yang memiliki kepandaian begitu tinggi Dan lihai telah menaruh hormat yang demikian besar? Belasan orang tersebut jadi memgawasi anak itu Sambil mementang mati mereka lebar Sedangkan anak kecil itu telah mengibaskan tangannya Jangan membawakan peradatan seperti itu Aku kurang Begitu menyukai, katanya dengan suara yang tawar Ya, ya menyahut Lemsan Kiam Leong Angho dan Tengku serentak Malah Lemsan Kiam Leong telah bertanya lagi Bagaimana kesehatanmu, Tabib? Anak kecil itu menanggapi Baik sahutnya Belasan orang yang terluka itu jadi tergetar hati mereka Mendengar Lemsan Kiam Leong menyebut anak lelaki itu dengan sebutan Tabib Apakah anak ini adalah Tabib Dewa yang tengah mereka cari? Tetapi usianya baru 12 tahun Tidak mungkin anak sekecil itu mengerti ilmu pengobatan yang terlalu hebat Maka belasan orang tersebut mengawasi dengan sorot metragu dan bimbang Sedangkan anak kecil tersebut telah berkata lagi Heem kalian telah menimbulkan kekacauan di tempat ini Apa maksud kalian? Suara menegur anak ini biasa saja Tanpa sikap takut Sama sekali dia tidak juri menegur Angho, Tengku maupun Lemsan Kiam Leong Hal ini memperlihatkan Bahwa ia seperti tidak memandang sebelah metu kepada ketiga orang tersebut Sedangkan Lemsan Kiam Leong telah menyahuti dengan segera Kami bertemu di sini dan tengah mengukur kepandayan sebagai latihan belaka Benar, kami hanya main saja menimpali Angho Ya, memang kami hanya latihan belaka kata Tengku juga Waktu ketiga orang jago ini berucap seperti itu Wajah mereka agak pucat Dilihat dari sikap mereka Tampaknya ketiga orang tersebut tengah gelisah sekali Anak lelaki itu, yang dipanggil dengan sebutan Tabib Telah tersenyum, dan katanya Kalian mengatakan bahwa kalian tengah main dan berlatih Lalu bagaimana mungkin dengan belasan orang itu yang tengah berada dalam luka parah? Tidakkah itu disebabkan oleh perbuatan kalian bertiga tanda seru? Cepat Angho, Tengku dan Lemsan Kiam Leong menggelengkan kepala mereka Bukan menyahuti mereka hampir serentak Mereka bukan dilukai oleh kami, karena menurut keterangan yang diberikan mereka, bahwa mereka semuanya dilukai oleh Bantok Woi Hem, lalu mengapa wanita itu mati dalam keadaan yang mengenaskan sekali tanda seru tanya anak lelaki itu lagi Muka Lemsan Kiam Leong berubah, dia serba salah dan tingkahnya jadi tidak tenang Sedangkan Angho dan Tengku telah melirik kepada Lemsan Kiam Leong Hem, jika dilihat sikap kalian, tentu yang lukai dan menganiaya wanita itu dan membunuhnya, tentunya Dilakukan oleh kau kata anak lelaki itu sambil menunjuk kepada Lemsan Kiam Leong Rupanya Lemsan Kiam Leong sudah tidak bisa menyangka lagi akan hal itu Dia telah mengiakan, bilangnya, benar, benar, tampaknya dia semakin gelisah saja Anak lelaki itu berubah wajahnya, dia telah tanya dengan suara yang tawar Hem, apa yang pernah kau janjikan kepada aku? Muka Lemsan Kiam Leong berubah lagi, ia telah menunduk dalam-dalam Memang aku bersalah, katanya dengan sikap mengandung penyesalan Hem, apakah begitu mudah meminta maaf, heto meter jiwa seseorang yang telah terbinasa dibegitukan saja, tanya anak lelaki tersebut Tubuh Lemsan Kiam Leong jadi gemetaran, tiba sekali dia telah menekuk kedua kakinya Dia berlutut di hadapan anak lelaki tersebut sambil memanggutkan kepalanya berulang kali Kemudian katanya, harap dimaafkan, harap diampuni, lain kali aku tentu tidak akan melakukan hal seperti itu lagi Dan aku juga tidak akan melanggar janji yang pernah ku berikan Setelah berkata begitu, Lemsan Kiam Leong menganggukan kepalanya tidak hentinya Di saat mana tampaknya dia tengah diliputi kegelisahan yang sangat Sedangkan anak lelaki belasan tahun tersebut telah tertawa dingin Dia bilang, Hem, seenakmu begitu saja, setelah membinasakan seseorang, kau lalu meminta maaf dan ampun, padahal engkau telah melanggar janjimu Sendiri Hem, Hem apa yang kau katakan waktu kau memohon agar jiwamu diselamatkan Muka Lemsan Kiam Leong berubah jadi pucat, kemudian berubah lagi menjadi merah Tampaknya dia tengah diliputi oleh kegelisahan dan kekhawatiran Aku berjanji, sekali ini benar tidak akan melanggar janjiku sendiri Untuk waktu selanjutnya aku tidak akan melakukan penganiayaan hebat terhadap seseorang lainnya Hem, justru aku telah ragu akan kebenaran janjimu itu Waktu jiwamu tengah terancam kematian, engkau dengan berbagai kera meminta pertolonganku agar jiwamu itu diselamatkan akan tetapi sekarang Hem, seenakmu saja engkau melanggar janjimu itu Muka Lemsan Kiam Leong jadi berubah semakin memerah Sampai akhirnya dia berkata, jika memang kau tidak bersedia mengampuni dan memaafkanku, biarlah aku meninggalkan tempat ini saja Hukuman yang hendakku jatuhkan bukan hanya untuk sekedar meninggalkan tempat ini saja Karena aku akan meminta kerelaanmu untuk melakukan suatu hukuman yang harus kau terima atas sikapmu yang kejam dan mengis terhadap seseorang Serta telah seenaknya saja melanggar janjimu, kata anak lelaki itu dengan suara yang dingin Jadi, jadi aku tetap akan dihukum tanda serutannya Lemsan Kiam Leong dengan wajah yang berubah semakin memucat dan memerah bergantian Anak itu mengangguk berulang kali, wajahnya tetap dingin tidak memperlihatkan perasaan Karena sekarang dengan sikap yang bersungguh dia telah berkata, benar, engkau harus menjalankan hukumanmu Kalau begitu, kalau begitu kata Lemsan Kiam Leong dengan suara tergagap HMM, apa yang kau hendak bilang lagi tanda serutannya anak lelaki itu Tetapi, ini, ini, merupakan hal, hal, yang kurang, yang kurang tergagap dan suara Lemsan Kiam Leong tak lancar Yang tidak adil maksudmu tanda serutannya anak lelaki itu Kemudian, Lemsan Kiam Leong tidak mengiakan dan tidak menyahuti, dia hanya mengangguk saja Ia mengatakan anak lelaki itu dengan disertai senyuman Kau memang bisa mengatakan begitu, akan tetapi justru aku bertindak demi keadilan Dirimu yang akan terkena hukuman ini Dan jelas kau mengatakan bahwa aku menjatuhkan keputusan tidak disertai keadilan Tapi apa yang akan dikatakan oleh wanita itu di akhirat Jika saja dia mengetahui bahwa aku tidak menhukumu Tentu dia mengatakan bahwa keadilan itu tidak ada Sebab dia sampai dibinasakan olehmu begitu rupa dengan serta dianiaya hebat lagi Masih tidak dibela dan kau tidak memperoleh hukuman Mendengar dari perkataan anak lelaki tersebut Rupanya Lemsan Kiam Leong menyadari bahwa dirinya tidak akan luput dari hukuman yang akan dijatuhi anak lelaki itu Karenanya dia telah berdiri dan tiba dengan wajah yang berubah bersungguh Katanya, jika memang demikian keputusanmu Aku pun tidak berani memaksa untuk merubahnya lagi Akan tetapi kau sama saja memaksa agar aku menjadi seorang yang putgie put hou Dengan mengatakan putgie put hou seperti itu Ternyata Lemsan Kiam Leong maksudkan tidak berbudi dan tidak berbakti Anak lelaki itu tersenyum Sikapnya tetap tidak memperlihatkan bahwa dia merasa jari kepada Lemsan Kiam Leong Dia juga sangat tenang sekali Semua itu karena disebabkan engkau yang melakukannya Dan jika memang engkau tidak berbudi dan tidak berbakti Aku pun tidak bisa memaksanya semua itu terserah kepadamu sendiri Dan aku pun tidak menginginkan baktimu Juga tidak ingin kau melepaskan budimu Karena dari itu semuanya terserah kepadamu Akan tetapi beberapa waktu yang lalu Waktu kau menangis di hadapanku Memohon agar aku menolongi jiwamu Bukankah engkau sendiri yang menyatakan bahwa engkau tidak akan melupakan budiku yang sangat besar Dan akan berbakti kepadaku Semua itu bukan permintaanku Hanya engkau yang mengatakannya Dan jika sekarang engkau menarik pulang janjimu itu Aku pun tidak akan menahannya Bola Mace Lemsan Kiam Leong mencilak memandang tajam sekali kepada anak lelaki itu Setelah ragu sejenak Barulah dia bilang Kau memang benar liahai dalam ilmu pengobatan Tetapi engkau sama sekali tidak mengerti ilmu silat Dunia kita berlainan Memang aku pernah ditolong satu kali oleh kau Dan aku pun bukannya seorang yang tidak berbudi Yang akan melupakan budi kebaikanmu Begitu saja aku tetap akan mengingatnya Jika suatu saat kau mempunyai kesukaran dan menginginkan aku menolongmu Aku akan menolong dan membantu sepenuh hati dan tenagaku Akan tetapi jika kau hendak bertindak seperti seorang raja yang ingin menghukum diriku Hal ini tidak bisa ku terima Walaupun bagaimana tetap saja aku bukan tunduk padamu Itu disebabkan aku dijeri padamu Hanya aku merasa berhutang budi belaka Hem, hem, dengan demikian engkau Seperti memaksa aku agar menjadi seorang yang putgie dan putceng Dimana aku sama sekali didesak olehmu Agar menjadi seorang yang tidak pernah menghargai kebaikan orang lain Hanya saja, untuk mencegah agar kita tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada artinya Biarlah aku akan pergi saja meninggalkan tempat ini Setelah berkata begitu Lem San Kiam Liong memutar tubuhnya Dia melangkah dengan maksud hendak berlalu dari tempat tersebut Tunggu dulu mencegah anak kecil itu Lem San Kiam Liong memutar tubuhnya Dia batal untuk melangkah terus Di waktu itulah, dengan sikap bersungguh-sungguh Anak lelaki tersebut telah berkata Tidak gampang kau hendak pergi berlalu begitu saja Setelah membinasakan seorang manusia dengan aniaya yang demikian hebat Mendengar perkataan anak lelaki tersebut Muka Lem San Kiam Liong jadi berubah tidak enak dilihat Jadi, apa yang kau kehendaki dari ku tanyanya? Hem, aku hendak menghukumu tetap anak Lelaki itu berkata demikian Hem, bisakah kau menghukum diri ku tanya Lem San Kiam Liong mulai meluap darahnya Anak lelaki itu mengangguk bisa sahutnya dengan pasti Walaupun engkau memiliki ilmu silat yang tinggi Tetap saja aku dapat menghukumu Muka Lem San Kiam Liong berubah semakin hebat Dan dia telah bilang Baiklah jika begitu, hukuman apa yang hendak dijatuhkan kepada ku tanda seru Anak lelaki tersebut telah tersenyum Hukuman yang ringan saja yaitu harus memusnahkan kepandaya ilmu silatmu Sehingga di lain waktu engkau tidak memiliki kebisaan Apalagi buat menganiaya seseorang yang tidak berdaya Mendengar perkataan anak lelaki itu Lem San Kiam Liong mendengus beberapa kali mengejek dia telah naik darah dan marah Karena dia tidak senang dan terdesak lagi Jika sebelumnya dia merasa malu Maka dari perasaan malunya itu menjelma menjadi perasaan gusar Waktu itu terlihat betapa anak lelaki itu telah melangkah menghampiri Lem San Kiam Liong Dan berani sekali, sikapnya tenang sekali Sedangkan Ang Ho dan Teng Ku berdiri diam saja Mengawasi ke arah anak lelaki tersebut Dan mereka ingin melihatnya apa yang akan dilakukan oleh anak lelaki tersebut Sedangkan Lem San Kiam Liong waktu melihat anak lelaki itu menghampiri dirinya Dia telah mengawasi dengan sorot metu yang tegang Karena walaupun bagaimana tampaknya dia memang menghormati anak lelaki tersebut Karenanya, sekarang walaupun dia dalam keadaan marah Poh hatinya masih tergetar juga Hanya satu yang menghibur hatinya, ia mengetahui benar bahwa anak lelaki Ini tidak memiliki kepandaian silat dan tidak mengerti sama sekali ilmu silat Sedangkan Teng Ku dan Ang Ho juga memandang dengan hati yang berdebar Mereka mengetahui siapa adanya anak lelaki tersebut Walaupun mereka berdua merasa jari dan juga menaruh hormat kepada anak lelaki itu Poh mereka tidak mengetahui juga apa yang akan dilakukan oleh anak lelaki itu Karena mereka mengetahuinya bahwa anak lelaki tersebut memang tidak memiliki kepandaian ilmu silat Bagaimana caranya ia hendak menghukum Lem San Kiam Liong Belasan orang lainnya juga jadi memandang dengan hati berdebar Mereka melihat anak lelaki tersebut berusia masih muda belia Dan juga tidak mungkin dia sanggup buat menghukum Lem San Kiam Liong Yang memiliki kepandaian begitu tinggi Karenanya, semua orang jadi memandang dan mengawasi dengan hati bertanya-tanya Sedangkan anak lelaki tersebut telah menghampiri dekat sekali pada Lem San Kiam Liong Yang waktu itu juga telah bersiap dengan mengerahkan tenaga dalamnya Jika saja anak lelaki ini mengambil tindakan sesuatu yang sekiranya bisa membahayakan keselamatan jiwanya Maka Lem San Kiam Liong telah memutuskan untuk turun tangan lebih dulu menghantam binasa anak lelaki tersebut Sedangkan anak lelaki itu yang tetap memperlihatkan sikap yang tenang Telah berkata dengan suara yang tawar Beberapa waktu yang lalu engkau pernah berjanji Tidak akan melakukan perbuatan yang biasa merugikan orang lain Dan jika aku telah menolongmu Engkau berjanji akan menjadi manusia baik-baik Akan tetapi sekarang engkau Ternyata memiliki perangga dan tangan yang kejam dan telengas sekali Demikian bengis dan kejamnya sehingga kau membinasakan orang seenak hatimu saja Setelah berkata begitu, anak lelaki tersebut merogoh sakunya Dia mengeluarkan sesuatu Ternyata itu adalah sebuah bungkusan warna merah Entah terbuat dari binatang apa yang memiliki warna merah seperti itu Lem San Kiam Liong yang melihat keadaan seperti itu cepat telah menggerakkan tangan kanannya Dia menyadarinya bahwa anak lelaki ini akan melakukan suatu tindakan yang bisa membahayakan dirinya Karena ia bermaksud mendahului buat memukul binasa anak lelaki tersebut Karena dari itu, dengan kekuatan tenaga lelakang sepenuhnya Dia telah menghantamkan telapak tangannya pada kepala anak lelaki tersebut Gerakan yang dilakukan Lem San Kiam Liong sangat cepat sekali Akan tetapi anak lelaki itu tetap saja berdiam di tempatnya dengan tenang Sama sekali tidak terlihat maksud untuk menghindarkan diri Cuma saja, begitu tangan Lem San Kiam Liong bergerak ke arah kepalanya Waktu itulah anak tersebut telah membuka kantong berwarna merah tersebut Dikibaskan kepada Lem San Kiam Liong Apa yang dilakukan oleh anak lelaki tersebut di luar dugaan Lem San Kiam Liong Akan tetapi toh dia tidak peduli Karena dia yakin, paling tidak di dalam kantong warna merah tersebut Hanya berisi senjata rahasia Dia meneruskan gerakan tangannya dengan maksud menghantam hancur kepala anak tersebut Akan tetapi, begitu dia mencium sesuatu yang harum Seketika ada perubahan pada dirinya di saat mana terlihat betapa tubuh Lem San Kiam Liong bergetar dengan getaran yang cukup keras Dan juga terlihat betapa tangannya yang tengah digerakan buat menghantam batok kepala anak lelaki tersebut Telah menjadi lemas tidak bertenaga lagi, sehingga tangannya itu jadi turun sendirinya Dalam keadaan seperti itu, Lem San Kiam Liong dengan terkejut dan matian mengempos tenaga dan semangatnya Dan dia berusaha buat mengempos semangatnya, guna menyerang lagi Akan tetapi tetap saja tenaganya itu seperti lenyap tertelan sesuatu Sehingga dia tidak memiliki tenaga lagi, membuat dia jadi panik sekali Lem San Kiam Liong pun berusaha menutup pernafasannya Agar ia tidak menghisap lebih jauh lagi bau harum yang bisa melenyapkan tenaganya tersebut Namun apa yang dilakukannya itu terlambat, karena waktu itu, tenaganya benar telah habis Karena dia telah terlanjur tadi mencium bau harum dari dalam kantong berwarna merah di tangan anak lelaki tersebut Seketika tidak bisa ditahan lagi tubuh Lem San Kiam Liong terjungkel rubuh di atas tanah Dan dia tidak bisa bergerak, hanya bola matanya saja yang mencilak tidak hentinya mengandung perasaan marah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu Di saat itu terlihat anak lelaki tersebut telah memasukkan kembali kantong berwarna merahnya Yang ternyata memiliki kemujijatan bisa merubuhkan Lem San Kiam Liong yang sebetulnya memiliki kepandayan sangat tinggi Sehingga Lem San Kiam Liong tidak berdaya dan telah rubuh, tanpa dapat memberikan perlawanan sedikit pun juga Hmm, sudah ku katakan, jika memang engkau mengingi kari janji yang pernah kau ucapkan di hadapanku Engkau akan memperoleh bencana kata anak lelaki tersebut Sikapnya tetap tenang dan suaranya juga tawar Sedangkan Tengku dan Angho telah memandang dengan sepasang meti masing terpentang lebar Waktu itu benar mereka seperti takjub menyaksikan pemandangan dan kejadian seperti itu Karena memang mereka tidak menyangka, Lem San Kiam Liong yang memiliki kepandayan begitu tinggi Mungkin berada di atas kepandayan mereka Ternyata telah bisa dirubuhkan begitu mudah oleh anak lelaki tersebut Tanpa Lem San Kiam Liong bisa berbuat sesuatu apapun juga Anak lelaki itu tidak memperdulikan Tengku dan Angho yang tengah mengawasi dengan terheran Dan juga belasan orang lainnya yang tengah memandang dengan tatapan meti yang takjub dan terheran Di waktu itu dia telah menghampiri Lem San Kiam Liong kemudian mengeluarkan semacam bubuk dari ikat pinggangnya Bubuk mana yang berwarna kuning bercampur dengan bubuk warna hijau telah dimasukkan ke dalam mulut Lem San Kiam Liong secara paksa Akhirnya Lem San Kiam Liong terpaksa menelan bubuk halus tersebut Semula Lem San Kiam Liong bermaksud mengeluarkan bubuk itu dari dalam mulutnya meludahkan kembali Namun lidahnya seperti juga menjadi keluh dan tidak bisa bergerak Bahkan dengan bantuan air ludahnya itu bubuk tersebut jadi tertelan Mencelos hati Lem San Kiam Liong Karena waktu itu dia segera menyadari bahwa dirinya tengah menghadapi ancaman bencana yang hebat sekali Dia memang mengetahui anak lelaki ini tidak mengerti ilmu silat Akan tetapi dia pun menyadari siapa adanya anak lelaki tersebut Karena dari itu, walaupun rubuh Lem San Kiam Liong tidak bisa digerakkan Poh dia jadi menggigil juga Dan karena menggigil dengan tubuh yang tidak bisa digerak dengan bebas Di mana tenaganya seperti telah punah semuanya Maka membuat Lem San Kiam Liong akhirnya menjadi pingsan tidak sadarkan diri Anak lelaki tersebut telah bangkit dari duduknya Dia meninggalkan Lem San Kiam Liong dan kemudian berdiri menghadapi Ang Ho dan Teng Ku Kalian berdua pun telah menimbulkan kerusuhan di tempat ini Jelas kalian pun harus bertanggung jawab Teng Ku dan Ang Ho telah menekuk kedua kaki mereka berlutut di hadapan anak lelaki tersebut Dia telah berkata dengan suara yang tawar waktu melihat kelakuan Ang Ho dan Teng Ku Hem, kalian hendak meminta pengampunan buat jiwa kalian Ya, mohon agar kau mau mengampuni kami, Ing Kong dan Dan kami berjanji tidak akan menimbulkan kerusuhan apapun juga di Lem San ini Janji Teng Ku dengan suara yang gemetar Dan anehnya, Teng Ku memanggil anak lelaki tersebut dengan sebutan Ing Kong, yaitu Tuan Penolong Demikian juga halnya dengan Ang Ho, yang telah menganggukan kepalanya berulang kali tidak hentinya Dia telah memohon pengampunan pada anak lelaki tersebut Kelakuan kedua orang tersebut telah membuat belasan orang yang berkumpul di tempat itu jadi terheran-heran Dan memandang tidak mengerti bahwa seorang anak lelaki seperti itu bisa miliki pengaruh seperti ini Tokoh yang memiliki kepandaian tinggi, seperti Teng Ku dan Ang Ho Bisa ketakutan, bahkan Lem San Kiam Leong telah dibuat tidak berdaya sama sekali Anak lelaki itu menghela nafas Memang aku bersedia mengampuni kalian berdua, karena tidak terkandung maksud di hatiku buat mencelakai kalian Bahkan orang yang telah bercelaka, umumnya aku akan turun tangan menolongnya Hem, akan tetapi justru aku khawatir janji dan kata kalian ini tidak bisa dipercaya setelah berkata Begitu segera juga anak lelaki tersebut menghela nafas dalam-dalam Teng Ku dan Ang Ho jadi tambah ketakutan Mereka tampaknya berkhawatir sekali jika memang mereka berdua akan diperlakukan sama seperti juga halnya dengan Lem San Kiam Leong Karena dari itu, segera juga mereka menganggukan kepala berulang kali Ampunilah kami-kami berjanji tidak akan memergunakan kepandayan kami buat membunuh seseorang Atau juga mencelakai orang yang tidak bersalah Kami berjanji dari dasar hati dan tidak akan mengingkarinya berjanji kedua orang itu dengan ketakutan Sedangkan anak lelaki itu telah mengawasi lagi sekian lama pada Teng Ku dan Ang Ho kemudian mengibaskan tangan kanannya Katanya, baiklah, jika memang benar kalian akan menepati janji kalian, pergilah kalian Teng Ku dan Ang Ho seperti juga memperoleh hadiah yang mengembirakan hati Mereka segera juga bangun berdiri dan menjura dalam memberi hormat kepada anak lelaki tersebut Di mana mereka segera memutar tubuh, lalu berlalu dengan segera tanpa menoleh lagi Sedangkan anak lelaki itu telah menoleh kepada belasan orang yang berkumpul di situ Belasan orang tersebut yang telah menyaksikan betapa Lemsan Kiam Leong, Teng Ku dan Ang Ho Tiga orang yang memiliki kepandaian begitu tinggi Akan tetapi merasa segan dan takut pada anak lelaki tersebut Juga tidak berani bertindak kurang ajar Mereka tidak berani meremahkan anak lelaki tersebut Segera juga mereka menunduk begitu diawasi anak lelaki tersebut Malah beberapa orang di antara mereka ada yang menekuk kakinya berlutut di hadapan anak lelaki tersebut Anak lelaki itu setelah mengawasi sekian lama Akhirnya bertanya, apa maksud kalian datang ke Lemsan ini? Tanda seru tanyanya dengan suara lebih sabar dari yang sebelumnya Tampaknya dia pun heran dan tidak mengerti Mengapa belasan orang yang berada di hadapannya ini dalam keadaan terluka parah seperti itu? Malah ketika dia melihat salah seorang di antara belasan orang tersebut Yang sepasang matanya tampak guram Dan juga selaput pada kelopak matanya memancarkan sinar yang gelap Telah membuat dia cepat melambaikan tangannya Kemari kau panggilnya Orang itu adalah seorang lelaki berusia 40 tahun lebih Dia tengah ketakutan dan khawatir kalau anak lelaki tersebut akan menganiaya mereka juga Tidak karenanya begitu melihat anak lelaki tersebut melambaikan tangannya Memangginya, dia jadi tambah ketakutan Dengan tubuh yang menggigil, dia menghampirinya Apakah, apakah aku yang dimaksudkan olahmu? Tanda seru tanyanya Ya mengangguk anak itu Ada, ada apakah kongcu tanda seru tanya orang tersebut dengan suara yang menggigil karena menahan rasa takut Sedangkan anak lelaki tersebut tidak segera menyahuti Dia telah mengawasi sekian lama Lelaki itu jadi tambah ketakutan Dia memang tengah terluka Sekarang dalam ketakutan dan berkulatir seperti ini Membuat tubuhnya jadi menggigil keras sekali Menyaksikan itu Anak lelaki tersebut tersenyum Kau tidak perlu takut katanya Kemudian dengan suara yang sabar menurut apa yang kulihat Tampaknya engkau tengah terluka disebabkan terkena racun Benarkah itu? Lelaki itu mengangguk B. Benar sahutnya Kau dalam keadaan terluka seperti ini Akan tetapi kau masih tidak berdiam di suatu tempat Dan baik mengobati lukamu itu Malah telah berkeliaran di Lemsan ini Apa maksudmu tanya anak lelaki itu? Lelaki tersebut segera juga menekuk kedua kakinya Berlutut sambil menganggukkan kepalanya Katanya, sebenarnya Sebenarnya aku tengah melakukan perjalanan buat mendaki gunung ini Untuk menemui seseorang dan meminta pertolongannya Ingin menemui seorang di puncak Lemsan ini Siapakah orang itu? Tanda seru tanya anak lelaki itu Dan pertolongan apa yang kau harapkan dirinya? Tanda seru Orang itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang bagaimana berat sekalipun juga Karena dari itu, dengan tidak memperdulikan luka yang kederita ini Segera juga aku melakukan perjalanan kemari Akan tetapi, akan tetapi Akan tetapi Kenapa tanda seru tanya anak lelaki tersebut sambil mengawasi dengan tajam? Akan tetapi Tampaknya kami tidak bisa menemui orang itu Karena orang yang mengetahui tempat kediaman orang itu Yaitu Sam Toa Telah lenyap Hem, siapa Sam Toa tanda seru tanya anak lelaki tersebut lagi? Sam Toa sama keadaannya seperti kami Dia tengah terluka parah juga Malah lebih parah dari kami Hanya saja yang mengetahui tempat kediaman orang yang bisa menolongi kami itu Akan tetapi Tadi Sam Toa telah lenyap tanpa meninggalkan jejak sama sekali Sehingga habislah harapan kami untuk menemui tempat kediaman dari orang itu Yang bisa menolong kami dari luka-luka yang kami derita ini Menjelaskan lelaki itu dengan sikap putus asa Hem, ku tanyakan kepadamu Siapa orang yang tengah kalian cari itu tanda seru? Tanya anak lelaki tersebut lagi Tentang namanya kami memang tidak mengetahuinya Akan tetapi menurut orang yang memberitahukan kepada kami Bahwa orang itu biasa disebut sebagai tabib dewa Tabib dewa tanda seru dan anak lelaki itu telah mendengus beberapa kali Wajahnya berubah dan dia memperlihatkan sikap yang tawar sekali Sampai akhirnya dia berkata Apa yang kalian harapkan darinya pertolongan untuk mengobati luka kalian itu? Hem, ku kira semua itu akan siap belaka Karena tidak mungkin permintaan kalian akan diluluskannya Karena dari itu, jika saja memang kalian tidak bermaksud untuk mengadu jiwa dengan sia-sia Dengan mengadu peruntungan kalian melakukan perjalanan ke puncak gunung ini Yang tentu masih jauh dan sulit untuk didaki Maka jika memang kalian ingin mendengar Nasihatku, pergilah kalian pulang ke rumah dan baik merawat penyakit kalian Waktu berkata begitu, anak lelaki tersebut memperlihatkan sikap yang tawar Sedangkan orang yang berjumlah banyak tersebut Telah memandang dengan sikap berkhawatir dan juga saling pandang satu dengan yang lainnya Di mana mereka telah putus harapan Apakah memang tabib dewa itu tidak pernah mau menolong seseorang yang tengah dalam keadaan terluka parah Dan membutuhkan bantuan dan pertolongannya tanya beberapa orang di antara mereka dengan suara yang gemetar Karena mereka tampaknya tengah diliputi oleh perasaan kecewa dan juga di samping itu berputus asa Orang tersebut jadi ragu dan mereka telah berdiam diri beberapa saat Saling pandang satu dengan yang lainnya Rupanya mereka benar diliputi keraguan Buat menyebutkan orang yang telah memberitahukan pada mereka perihal tabib dewa tersebut Akan tetapi akhirnya setelah anak lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya tersebut Maka salah seorang di antaranya telah menyahuti Orang-orang yang memberitahukan kepada kami perihal tabib dewa itu adalah Bantok Wowi Sepasang alis dari anak lelaki tersebut terangkat Dia mengawasi dengan metu yang bersinar sangat tajam sekali Bantok Wowi dia mengulanginya Akan tetapi kemudian dia telah menghela nafas Hem, ternyata dia selalu masih berusaha mengganggu ku Hem, aku walaupun bagaimana harus memusnahkan kepandayan ilmu racunnya itu Sehingga Orang yang dicelakainya tidak semakin banyak saja Dan korban-korban berikutnya bisa dicegah Mendengar gumaman dari anak lelaki tersebut Belasan orang tersebut jadi terheran Mereka tidak mengerti dan juga telah berdiam diri hanya mengawasi saja Sampai akhirnya, dia telah berkata lagi dengan suara menggumam Seperti juga anak lelaki itu berkata kepada dirinya sendiri Suhu, walaupun bagaimana aku harus menurunkan tangan yang agak keras kepada Suheng Maafkanlah Suhu, karena jika Suheng dibiarkan terus dengan semua tindakan dan perbuatannya itu Pasti akan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan Belasan orang itu hanya mengawasi saja Dan lama sekali anak lelaki itu berdiam diri Sampai akhirnya anak lelaki itu telah menghela nafas dalam-dalam Jadi yang melukai kalian adalah Suheng kutanda serutannya anak lelaki tersebut Belasan orang tersebut jadi terkejut, karena mereka juga tidak mengerti Jadi titik jadi bantong kui itu adalah Suheng dari kongcutannya mereka serentak Dengan suara yang ragu dan mengandung kekhawatiran Seketika perasaan takut mereka menyelinap semakin hebat ke hati masing Sebab sekarang mereka baru mengetahui bahwa anak lelaki ini adalah sute atau adik seperguruan dari bantong kui Jelas, tentu Seng Sute ini akan berpihak kepada Suhengnya Karena dari itu, belasan orang tersebut jadi semakin tambah ketakutan